Alhamdulillah ekspor pertama kita itu di Banten ya, ketepatnya adalah di, apa namanya ini Kang Agus nih? Kompleks Kesultanan Kirana Iya, 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 iya Bicara Buat pemakalan itu di Patakali ya Iya lah, jadi dihilangin gitu Makanya di situ-dia ada kan bangunan diusul Wali Kojo Ada apa namanya, fondasi ya Karena ini larinya ke kesunyatan ya Oh ini air Iya, ini lah ini nih makumnya Kita belum tahu, sebetulnya di sini ada makam kerama siap bakah Dan yang tadi yang diceritakan oleh Abah Atus Jempol Itu di sini makam kerama siap bakah Tadi diceritakan sama Abah Atus Jempol bahwa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Turobi Menjaga alam, merestarikan sejarah dan budaya Salawat berserta salam Tak lupa kita curahkan kepada junjunan kita Yakni Nabi Besar Muhammad Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak lupa kepada para sahabatnya Termasuk kita keluarganya Umat Yair Jamar Semoga kelak nanti kita mendapatkan sahabatnya Amin ya Allah ya rabbal alamin Oke buat sahabat Turobi Kali ini setelah dua bulan kita tidak eksplor Kita akan mengawali eksplor pertama kita ini Di daerah mana ini namanya? Namanya Lawang Agung Di Lawang Agung Tepatnya di kompleks Kesultanan Kenari Nanti di sini kita bisa diantar siapa nih Untuk mengeksplor ada makam kerama siap bakah nih di Lawang Agung Masya Allah di sini ada Najir Najirin khususnya kepengurusan Untuk tempat ini Dan untuk melestarikan dan menjaga tempat ini Oke buat sahabat Turobi Yang penasaran seperti apakah Partilasan atau makam keramatnya Di Lawang Agung ini Ikuti terus Turobi Channel Menjagalah melestarikan sejarah dan budaya Oke sahabat sekarang kita akan Eksplor dulu Lihat-lihat dulu seperti apakah Di sini makam keramatnya dari Kesultanan Batan ya Nah kebetulan saya di sini didampingi sama Haji Deden Nah Haji Deden ini masih keturunan dari Gunung Tarang Dan semoga nanti dengan beliau kita Mendapatkan suatu penjelasan-penjelasan terkait Tentang Kesultanan Batan bersama Nah mungkin ini baru separoh ya yang ditemukan oleh keturunan dari Kesultanan Banten Dan saya rasa mungkin masih banyak lagi Ya masih banyak di sini Kita belum tahu Sebenarnya di sini ada makam keramat siapakah Dan yang tadi yang diceritakan oleh Abah Antus Jempol itu di sini Tadi diceritakan sama Abah Antus Jempol Bahwa di kompleks pemakaman Lawang Agung itu sebetulnya banyak sekali Para Tarah, para keturunan dan juga para Syekh-Sekh yang dulu memang Ikut memprakarsai berdirinya Kerajaan Banten Dan bahkan ikut mengsukseskan pada zaman kejayaan-kejayaan Banten Dan di sini Alhamdulillah kita bisa mengunjungi salah satu makbar Atau tempat ya makom Seorang wali Allah yang memang sangat luar biasa Yang dikatakan tadi oleh Abah Antus Jempol Bahwa di sini bersemayamlah salah satu ulama yang luar biasa Syekh yang luar biasa namanya Walijaya Dan Walijaya tersebut adalah orang yang membaikmat Untuk memberikan nama keagungan kepada Sultan Aulana Hasanuddin Menjadi panembahan Sulaweswan Pangeran Sabah Kiki Beliau lah yang menamakan daripada gelar tersebut yaitu Walijaya Luar biasa Kak Haji ya Nah jadi sebenarnya Walijaya ini memang apakah ada keterkaitannya dengan Kesultanan Banten Ataukah beliau ini memang rah dari Gunung Karah gitu Kak Iya mungkin kalau kita lihat dari sejarah Mungkin tentu ada keterkaitan keluarga dulunya Cuma mungkin menempatkan aspek skillnya, keilmuannya Sehingga beliau memang ikut mengsukseskan Atas apa yang menjadi suatu cita-cita daripada Sultan Maulana Hasanuddin Sangat luar biasa sekali Jadi memang sangat kental sekali ya sejarah tentang Kesultanan Banten Dan mungkin yang kita tahu tentang Kesultanan Banten itu Ya mungkin hanya di sekitaran Masjid Agung Banten Iya Di penembahan perbakal saya Padahal masih banyak Ternyata disinilah banyak sekali Bakom dari Pentuhunan Kesultanan Banten Dan kalau menurut cerita dari Abah Bahwa disini adalah Apa katanya tadi yang tadi Abah berjadinya Salah satu situs Dan ini adalah jalan utama atau jalan privasinya Orang-orang Kesultanan dan orang-orang yang memang keturunan dari sini Disinilah para keturunan Sultan Semuanya dididik Mulai dari pendidikan agama Dan juga pendidikan kanuragan Semuanya dididik di tempat ini Di Lawang Agung Jadi hanya orang-orang khusus Kesultanan aja yang bisa masuk ke Kesultanan di Lawang Agung ini Dulu itu menurut cerita dari Abah Antus Jempol Tempat ini itu sangat privasi banget Jadi semua gerbang ditutup Dengan pagar-pagar yang tinggi Karena untuk merahasiakan Bahkan dulu sampai ada orang Belanda Yang menyusup ke daerah ini Pengen mengetahui gitu Ternyata disini ada tempat belajar Untuk mendidik para turunan-turunan Sultan Cuma mereka tidak sampai tempat ini Sudah meninggal dunia Ini saking luar biasanya tempat ini Jadi benar-benar dijaga ketat oleh keluarga dari Kesultanan Pantah Khususnya tempat ini Berarti luas wilayah di sekitaran Lawang Agung ini Ada sekitar 2-3 hektare aja lebih ya Lebih, lebih Jadi disini area pesawahan sebetulnya Dulunya itu adalah salah satu kota Kota yang luar biasa pada jaman kejayaan Berarti bukan di daerah Serang waktu jaman kerajaan itu ya Kota itu adanya disini ya Tidak, sebetulnya kota daripada keramaian Kesultanan Hasan Udin itu ya Disini di Lawang Agung itu Cuma terjadi bencana alam, tsunami Akhirnya semuanya ketutup sama tanah Dan sekarang menjadi area pesawahan Kamu dengar siapa namanya om? Dengan Arief Jadi sahabat, menurut om Arief Disini memang adalah salah satu pemakaman yang sangat luar biasa Benar-benar ini pemakaman yang usianya di atas 400-500 tahun Bahkan sebelum adanya sungai Cibanten ini Pemakaman disini itu memang sudah ada Perkirahan om Karena kan di samping kanan kita ya Masih ada hutan kesana Kira-kira omur masih ada Oh enggak ada Udah sudah disisir om ya Udah disisir ya Tonton saya sih enggak ada Berarti tok mutlak hanya segini aja ya Dan pembatas itu pun ada pembatasnya kan Bukan ini saja Yang disana ada sudut tembok Ya mungkin itu pembatasan Oh sudut siku gitu om ya Sudut siku ya Artinya kayak-kaya pembatasan fondasi gitu Mungkin dari sana Kalau kesini Itu mungkin makhluk semua Kalau kesana enggak ada Berarti bisa dikatakan Di seberang sini Di sawah sini Itu memang ada Ada hidup Ada hidup Sangat-sangat luar biasa Sebelumnya om Pernah ada kejadian-kejadian Hal yang aneh gitu Alhamdulillah selama saya Bertempat disini Belum ada Kejadian apapun Belum ada Nah untuk Para Pejarah atau Para pecinta wisata religi Yang ingin berjarah ke tempat ini Apakah ada Tata tertibnya Tata cara atau peraturannya Yang ditetapkan oleh Pengurus Pemakuman yang ada disini Kalau untuk penjara Datang silaturahmi ke sini Saya sih tidak Tidak mempunyai Apa Artinya Sarat-sarat tersebut Saya tidak Yang penting Saya itu mempunyai Si tamu itu Punya sopan santun itu aja Tidak lebih dari itu Nah jadi buat sahabat Persinta wisata religi Dimanapun berada Ketika sahabat ingin Melakukan wisata religi Dimanapun berada Khususnya Ketempat ini Jadi Diusahakan Adapnya dipakai Terus Dari Pakai Yang harus rapi Dan untuk waktunya om Ketika jarak ke sini Apakah ada waktu-waktu tertentu Atau kan Oh itu bebas 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 Bagi yang punya nyali Malam hari nih jarak ke sininya Bagi yang tidak punya nyali Siang aja om ya Aduh Keren ini Keren-keren Luar biasa Jadi saya sendiri pun Orang Banten Ini baru tahu Bahwa disini Ini adalah Komplek Pemakamannya Dari Kesultanan Banten Iya Nah jadi menurut Jurukunci yang ada disini Bahwa Makomnya Sheikh Walijaya Atau Sultan Walijaya Atau Kesepuhan Yang bernama Walijaya Tidak Belum bisa Bukan tidak ya Tapi belum bisa Memastikan Yang manakah Makom keramatnya Sheikh Walijaya Yang ada di kompleks Pemakaman Kesultanan Banten ini Jadi masih Simpang siur Informasinya Belum bisa Dijelaskan secara Real Gitu ya kan Yang sebelah mana Atau ke sebelah sini Atau di sebelah sini Atau Di samping kiri saya Ataupun di depan saya Dan yang pasti Bahwa disini adalah Makom Keramatnya Sheikh Walijaya Dan disini bisa dipastikan Disamping sebelah kanan saya Disini ada Hutan ya Dan hutan ini Tidak Tidak termasuk Kompleks Tidak termasuk kompleks Pemakaman Di pemakaman Sheikh Walijaya ini Karena disini memang Sudah dibatasi Dengan Tembok Atau Batak Atau bangunan Keraton Dari zaman Kesultanan Banten Jadi sahabat bisa Lihat keratonnya Jadi memang Menurut Salah satu pengurus Makom keramat Yang ada disini Jadi batas Pemakaman Kesultanan Banten Ini Ini tembok Atau Bata Bangunan Zaman dulu Nah jadi kita bisa 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 dibedakan Bata Pembuatan Zaman sekarang Dengan zaman dulu Sangat jauh berbeda Jadi kalau Bata Buatan zaman dulu Ini Dia Apa namanya Dari Diameternya Dia kecil Gitu Cuman dia Mempunyai lebar Dan disini memang Sangat berat sekali Batanya ya Beda dengan Bata-bata zaman sekarang Walaupun Bata zaman sekarang Itu besar-besar Tapi Terasa enteng Kalau kita pegang Tapi ini Sangat berat sekali Ini baru sebelah Bukan Satu atau Dua ya Yang saya angkat Dan jadi Sahabat bisa lihat Disini Ketika Pemasangan Batu Batanya pun Sangat-sangat rapi sekali Jadi diameter Antara Bata-bata Yang bawah Ke atas Ke atas Dan ke atasnya lagi Disini Mungkin hanya sekitar 5 cm Atau 10 cm Jadi tidak Tidak banyak Memakan Apa namanya Bahan bangunan Seperti Mungkin Wallahualam ya Dari dulu itu Mereka Membuat Bangunan seperti ini Dengan Apa gitu ya Dengan media apa Dan yang pasti Saya Zaman dulu ini Karena Sangat rapi sekali Di bawahnya Ini jadi sudut Ruang pemakaman Dari Kesultanan Banten Makanya Oleh Pengurus Makam Keramat Disini Sudah dipastikan Bahwa Di Belakang Area ini Sudah tidak ada Pemakaman lagi Bahkan Pengurus disini pun Sudah memastikan Beberapa kali Untuk menyisir Kesedalam Ke hutan Bahwa disana Sudah tidak ada Pemakaman lagi Jadi Komplek pemakaman Kejayaan ini Cuman sampai disini aja Bisa dinamakan Ini makam Komplek pemakamannya Saya Wali Jaya Jadi ini Zaman dulu banget Zaman kesultanan banget Sekitar 1400 Sampai 1500 Sebelum Masehi Nah ini Sudah ada Nah sahabat Saya Sekarang bersama Kang Agus Ini Kang Agus Ini adalah Salah satu Pecipta wisata religi Dari Kabupaten Palinglang Provinsi Bang Kang Agus Kang Agus Berapa kali Saya baru Pertama kali Tadi juga Sebelum Kesinikan kita Silaturahmi Dulu Yang memiliki Kawasannya Abah Jempol Saya diberitahu Bahwa Seh Wali Jaya Itu ternyata Berasal dari Kabupaten Pandeglang Tanah kelahiran saya Gila juga Menceritakan Bahwa Seh Wali Jaya Adalah Orang yang Pertama kali Membeak Dari Pangeran Sabah King Menjadi Namanya Jadi Islam Maulana Hasanuddin Ternyata Mungkin zaman dulu Orang-orang yang Memiliki Pengaruh Terhadap Sultan Maka Orang tersebut Dispesialkan Diajak kesini Dan Sebagai penghormatan Berada di Komplek Kemakaman Kejayaan ini Mungkin Seperti itu Kang Kalau jadi Ternyata Kang Agus ini Sehidup Banyaknya Beliau sudah Ngobrol juga Dengan Abah Tersumpol Dan beliau Sedikit dikasih Masukan Dikasih Pengelasan Berita Makom Keramatnya Sehwali Jaya Nah Pesan-pesannya Nekang Agus Untuk Sahabat-sahabat Kita wisata religi Ini Kesat-kesannya Sahabat Seperti Ya Jadi Apa ya Kebanyakan kan Yang melakukan Jaroh kukur Itu beranggapan Juga negatif Sebetulnya Bagi saya pribadi Adalah Ketika kita Berjaroh Itu mengingat Kematian Satu Yang kedua Juga kan Sampai saat ini Kita belum pasti Mengetahui Akar sejarah Tentang Historis Kesultanan Banten Seperti apa Historis Kehidupan Zaman dulu Seperti apa Artinya ini Sebuah Kasana Untuk kita semua Bagaimana Mengenal Asal-muasalnya Dahulu Kemudian Jadi Para kesepuhan Kita Sehingga Itu sebetulnya Bisa dijadikan Sebuah Suplemen Kejiwaan kita Untuk bagaimana Mengenal Jati diri Kita Ternyata Kita memiliki Historis yang cukup Dan sangat luar biasa Di sini pernah terjadi Sebuah kehidupan Yang sangat bagus Sebuah kerajaan Dan itu sebetulnya Ketika kita ketahu Bahwa kita memiliki Historis yang Sangat luar biasa Itu bisa mempengaruhi Kepada Kehidupan nyata Di saat ini Bahwa kita adalah Dan memiliki Kasana yang luar biasa Luar biasa Ini penjelasan Dari Kang Agus Saya sampai Kata limbang Aslinya Saya kata limbang Jadi saya terhanyut Dalam kemesraan Eh terhanyut Dalam ucapannya Tapi Sangat luar biasa Oke sahabat Becinta wisata religi Dimanapun berada Kesehatilah Tadi saya eksplor Dari depan Sampai ke Tempat sini Sampai ke Kita melihat Apa namanya Batas-batasan Komplek area tempat ini Dan bisa juga Ditemani dengan Kang Agus Kang Agus Terima kasih Kang Agus Sudah dikasih Apa namanya Wajangan Sudah dikasih arahan Sudah dikasih Pengalaman-pengalaman Wisata religi Dari Kang Agus juga Jadi Buat sahabat nih Sebelumnya Pihak Kesultanan Komplek Kesultanan Kenari Tepatnya di Lawang Agung Nah Kang Agus Kang Agus Bisa kasih alamat Buat sahabat-sahabat Becinta wisata religi Takutnya Sahabat ingin Datang Ke komplek Pemakaman Lawang Agung Ini Kang Agus Tadi bisa Lewat Lewat mana datang Sini Bang Agus Tahu saya Tadi Karena saya Baru pertama kali Tadi Kita Arahnya Arah ke Bantan Lama Nanti Ada Jembatan Kita Belok Di sana Sudah ada Gamburannya Sultana Kenan Masuk Nanti Belok Kanan Nanti Di sana Ada Pelang Ada Gambura Lawang Agung Nanti Di sana Bisa Ditanyakan Nah Jadi Sahabat Itulah Tadi Penjelasan Terkait Lokasi Mampang Beramat Lawang Agung Yang Tadi Dajelasan Oke Sukses terus Buat sahabat Terubi channel Dimana pun Berada Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Turobe channel Menjaga alam Melestarikan sejarah Dan budaya Raya Raya Dajelasan 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 Terima kasih.